Keinformasi lain, pemeriksa TikTok Shop kembali beroperasi dengan menggadeng e-commerce Tokopedia. Ya, setelah sempat ditutup pada Oktober lalu, Kementerian Perdagangan justru mengizinkan TikTok Shop untuk beroperasi dengan masa uji coba selama 3 hingga 4 bulan. Lantas bagaimana tanggapan para pedagang konvensional terkait kembalinya TikTok Shop? Selengkapnya berikut laporan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juru kamera Agus Taufik. Kita belum tahu ya ke depannya gimana, kan kabarnya TikTok Shop buka baru berapa hari kemarin kan. Baru-baru ini sosial commerce TikTok Shop kembali beroperasi, usai ditutup sejak Oktober lalu. TikTok Shop menggandeng e-commerce Tokopedia sebagai mita kerjanya. Menteri Perdagangan Zulkif Hassan mengatakan bahwa beroperasinya TikTok Shop ini hanya sekedar tahap uji coba selama 3 sampai 4 bulan. Nantinya TikTok Shop akan beroperasi sebagai layanan promosi, sejangkan untuk Tokopedia akan beroperasi sebagai layanan transaksi. Namun tidak dapat dipungkiri, hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karena beberapa menilai hal ini jelas menyalari aturan dari Permendak No. 31 Tahun 2023 tentang perikanan, perizinan usaha, pengawasan, pembinaan terhadap pelaku usaha dalam perdagangan elektronik atau PPMSI. Lantas, bagaimana tanggapan para pedagang konvensional terkait kembalinya TikTok Shop ini? Berikut kita simak pernyataan para pedagang. Kita belum tahu ya ke depannya gimana. Kan kabarnya TikTok Shop buka baru beberapa hari kemarin kan. Untuk efeknya sih belum kelihatan, tapi setelah kemarin-kemarin ditutup itu adalah peningkatan dari pasar. Jadi orang banyak ke toko, belanja secara langsung itu kan adalah tambahan penghasilan. Kalau untuk yang sekarang sih belum kelihatan. Tapi sebenarnya kalau ada TikTok, orang mungkin berpindahnya ke TikTok. Cuma kalau misalnya ke Tanah Abang mungkin dia juga males ya. Tapi sama aja sih TikTok atau dibuka atau tutup sama aja. Berarti tidak ada peningkatan dari oktober baru ditutupkan itu? Gak ada. Cuma ya sedikit pasti ada. Gak bisa nutupin kemungkinan ya. Ada sedikit. Maksudnya bisa ningkatin dikit cuman gak kayak dulu. Kalau dulu kan pasaran selalu rame ya. Kalau ini kan udah gak. Pengaruhnya sih gak begitu besar. Sejak ditampilkan yang namanya online, itu Tanah Abang itu saya rasa hanya tinggal kenangan. Kalau kita melirik dari ITSC Mangga 2 aja, dari tahun 2017 sudah tutup kan. Tambah Tanah Abang ini dengan ada online, TikTok, apapun lah segala bentuk online itu, itu besar pengaruhnya terhadap pengunjung Tanah Abang ini. Intinya kita tuh pemerintah bisa ambil kebijakan lah ya kan. Gimana caranya agar pasar yang konfesional ini bisa hidup lagi. Agar berkembangkan banyak sekarang nih toko-toko yang tutup karena jarang pembeli gitu. Kalau misalkan mau bersaingnya, harga disamaratakan aja. Soalnya kalau di Tanah Abang itu kan mikirin buat kontrak juga, sama buat bayar service cash. Kalau di online kan dia gak mikirin buat bayar kayak gitu. Gitu aja sih. Biar sama-sama rame. TikTok rame, pasar juga rame. Kalau saya gak bisa menyalahin pemerintah, gimana saya mau menyalahin, kenapa? Ada minus plusnya. Kalau saya disuruh tutup online ini, kasian juga buat kurir. Tetapi ya apa boleh buat sekarang? Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Dengan kondisi seperti ini, seharusnya jauh-jauh pemerintah harus memikirkan, kalau saya tampilkan produk, aplikasi dalam bentuk online, ini efek sampingnya. Nah kalau sekarang udah ditampilin kayak begini, Tanah Abang kayak begini. Banyak yang teranihnya adalah santut sotong, porter. Ternyata kembali beroperasinya TikTok Shop ini tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadap penjualan para pedagang. Justru sebagian pedagang menilai ada atau tidaknya TikTok Shop ini tidak menjadi solusi konkret dari pemerintah sendiri. Pemerintah pun didorong untuk mengeluarkan solusi konkret terkait dengan permasalahan ini. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Agus Taufik, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.